Nama Bilkis Prasista jadi buah bibir badminton lovers tanah air setelah mengalahkan pemain nomor 1 bulu tangkis dunia Akane Yamaguchi. Di balik aksi Spartan Bilkis Prasista ada sosok Joko Suprianto. Dia merupakan legenda hidup bulu tangkis Indonesia yang pernah menyebut gelar juara Thomas Cup dan Uber Cup. Tak banyak yang tahu ternyata Joko Suprianto merupakan orang tua dari Bilkis Prasista. Nama Joko Suprianto juga ikut trending di media sosial Twitter. Banyak warganet yang penasaran dengan sosok Joko Suprianto orang tua Bilkis Prasista. Diketahui, Joko Suprianto juga pernah berjuang dalam perebutan Thomas Cup dan Uber Cup pada era tahun 90-an. Bahkan bukan hanya itu, sosok Joko Suprianto merupakan atlet bulu tangkis Tugal Putra yang mendapatkan gelar juara dunia pada tahun 1993. Joko Suprianto adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada 6 Oktober 1966. Kini Joko berusia 56 tahun. Joko Suprianto memulai karir tahun 1985 dan jejak profesionalnya dimulai pada tahun 1990-2022 sebagai pemain dan pelatih badminton. Diketahui, prestasi Joko Suprianto yaitu pernah memenangkan ajang World Badminton Grand Prix 1993 dan tahun 1995. Joko pernah ranking 5 BWM usai menang Olimpiade Atlanta 1996 dan runner-up di All England Open tahun 1990-1993. Prestasi lain Joko Suprianto pernah menjuarai ajang Swiss Open 1992, Korea Open 1993, dan US Open 1993 dan US Open 1996.